Hai Jusin learners, welcome back to Jusin's Translation Europe channel So, Jusin balik lagi untuk memberikan kalian materi berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris kosa kata Ini adalah sesi video terakhir dari serial idiom bahasa Inggris Kita udah memberikan lebih dari seratus, gak hanya seratus, bahkan seribu idiom yang perlu banget kalian tau Dan, kita langsung aja mulai pemberajaran kita pada video kali ini Semoga ini bisa membantu kalian ya Oke, let's get watched Idiom bahasa Inggris itu apa? Idiom adalah salah satu ekspresi dalam bahasa Inggris atau dalam semua bahasa ketika kita mau mengutarakan sebuah pikiran Tetapi, kita menggunakan metafora benda yang lain yang memiliki karakteristik yang sama Contohnya disini ada kata demam panggung, berarti bukan demam yang literally kita demam flu influenza Tetapi, demam panggung artinya kita nervous ketika kita perform di atas panggung Maka kita sebut demam panggung Kita terbiasa menggunakan istilah-istilah ini, namun bagaimana dengan bahasa Inggris? Kalau kalian bisa menggunakannya, maka ini bisa memberikan bukti bahwa kalian sudah masuk dalam konteks language acquisition Bukan menghafal lagi, literally word to word No Kita mulai dari yang pertama, wreck Retakan disini Be a nervous wreck Lelah baik badan maupun pikiran Jadi menjadi retakan yang ragu-ragu Honey was a nervous wreck for her new job as the manager assistant Honey lelah badan juga pikiran untuk pekerjaan barunya sebagai assistant manager Kemudian selanjutnya go wrong Nah go wrong disini gagal atau sesuatu yang salah terjadi, salah sangka Contohnya, I will keep doing my project I'm sure that it will not go wrong Aku akan terus mengerjakan pekerjaanku Aku yakin tidak akan gagal Kemudian selanjutnya kita punya X marks the spot Jadi tanda X menandai titik Tempat kejadian perkara TKP Contohnya This place is where I saw my bag for the last time before somebody stole it X marks the spot Tempat ini adalah tempat di mana aku melihat tasku terakhir kali sebelum seseorang mengambilnya Tempat kejadian perkara Kemudian selanjutnya kita punya X rated X rated Tidak sesuai untuk anak-anak Contohnya Some infotainment program on TV was X rated Beberapa program infotainment di televisi tidak sesuai untuk anak-anak Kemudian selanjutnya kita juga punya X someone or something out Jadi X out Memberikan tanda pada sesuatu atau mencoret Biasanya tanda silang seperti itu Kayak diskualifikasi Contohnya Sally asked the incorrect answer out Sally memberikan tanda pada jawaban yang salah Kemudian Xed out Artinya menyisihkan atau mengeliminasi For instance Committee Xed out the participants of the competition Who didn't complete the condition of registration Panitia mengeliminasi peserta lomba yang tidak melengkapi persyaratan pendaftaran Kemudian selanjutnya Spin a yarn Menceritakan cerita atau mendongeng Contohnya Indah Spin the yarn to her younger sister before she hit a sack Indah mendongeng untuk adiknya sebelum ia berancak tidur Kemudian kita juga punya istilah Put years on Meletakkan tahun demi tahun Pada apa gitu Membuat seseorang menjadi merasa lebih tua Contohnya Mosey had to play the role which put years on him For the following theater Mosey harus memainkan peran yang mana Membuatnya menjadi merasa lebih tua Untuk pertunjukan teater sebelumnya Kemudian selanjutnya Yell out Berteriak dengan keras atau mengeram Contohnya The pain made the child yell out Rasa sakit membuat anak tersebut berteriak dengan keras Kemudian selanjutnya Yellow press Istilah untuk koran yang terkenal The Jakarta Post is the one of the yellow presses in Indonesia Koran The Jakarta Post adalah salah satu koran yang terkenal di Indonesia Yang berbahasa Inggris pastinya Lalu kemudian kita punya yes and no Antara iya dan tidak Antara percaya dan tidak percaya Do you believe in him of pulling the truck by one hand? Yes and no Apakah kamu percaya Dia bisa menarik truck dengan satu tangan? Antara percaya dan tidak Kemudian Yes man Orang yang selalu setuju dengan orang lain Ya apakah ini tipe kamu? Whatever you say He will listen to you and agree Well he is the yes man Apapun yang kamu katakan Dia akan mendengarkan dan setuju Dia itu orang yang selalu setuju dengan orang lain Kemudian selanjutnya As yet Sampai saat ini Until now Contohnya As yet Yolanda comes to see a doctor for vitamin B complex in routine Sampai saat ini Yolanda setelah rutin periksa ke dokter untuk meminta vitamin B kompleks Selanjutnya Kata you and yours Kamu bersama dengan keluarga ataupun kerabat dekat You and yours will have the visit to Bali next month Kamu bersama dengan keluarga akan berkunjung ke Bali bulan depan And then you are the doctor Kamu bisa memberikan saran apa yang harus dilakukan Karena biasanya dokter itu kan kebiasaannya Ngasih saran So Mira said Eat your food, get some energy Sinta replied You are the doctor Mira berkata Makan saja makananmu Tambah stamina Sinta menjawab Kamu bisa memberikan saran apa yang harus dilakukan Kemudian You are excused Ekspresi untuk memberikan izin atau mempersilahkan seseorang Contohnya kayak gini For this kind of game, you are excused to play in pair Dalam permainan ini, kamu boleh memainkannya berpasangan Kemudian selanjutnya You are too much Berlebihan Ekspresi You're too much You don't have to report this problem to our friends This is only about us Kamu berlebihan Kamu tidak harus melaporkan masalah ini ke teman-teman kita Ini hanya soal kita berdua Lalu kemudian kita punya istilah You can say that again Setuju dengan mantap Contohnya Adrian said I really like Mr. Budi's teaching method Dona replied You can say that again Adrian berkata Saya sangat senang dengan metode mengajar Pak Budi Dona menjawab Aku sangat setuju denganmu Kemudian ada proverbs You cannot make bricks without straw Melengkapi semua bahan untuk membuat sesuatu Let me tell you, Ariska In making a delicious cake You cannot make bricks without straw Aku beritahu, Ariska Untuk membuat roti yang lezat Kamu harus melengkapi semua bahan untuk membuatnya enak Seperti itu Kemudian selanjutnya You've got me stomped Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu Kamu bikin aku kikuk Kayak gitu Billy asked How long is Amazon River? Sunio answered You have got me stomped Billy bertanya Berapa panjang sungai Amazon? Sunio menjawab Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu Itu adalah Beberapa kosa kata Bahasa Inggris Berkaitan dengan idiom Yang perlu banget kamu tahu So, kalau kamu ingin tahu Lebih banyak berkenaan dengan Kosa kata idiom Dan lawan katanya Atau paraphrasingnya Atau sinonimnya Silahkan kalian cek aja Di playlist kita di Youtube Atau untuk materi yang lain Kalian bisa cek di website kita JusinTranslation.com Itu saja yang bisa kasih Terima kasih Dan kita akan ketemu lagi Di video-video yang lain So, see you international And such people Bye then Da-da Ciao